Oke, itu tadi ibu-ibu Aisyah yang memberi gambaran tentang prospek ke depan dari produk Kribo ini. Mas Didit, kita akan bincang sembari memberi pertanyaan kepada pemirsa. Pertanyaan pertama, apa persamaan coklat dan gigi? Persamaan coklat dan gigi. Sekali lagi, pertanyaan dan jawaban ini tidak normatif. Ini maksa saja. Dan akan mendapatkan hadiah yang akan dikirimkan ke pemenangnya. Saya akan membaca komen dari Dahlan Dandi. Sehat selalu letting Didit. Lettingnya ini ya? Iya. Letting di mana nih? Pesan tren? Pesan tren. Oh, ini yang sudah bilangin keribu kali Didit ini. Dahlan. Aduh, hati-hati Dahlan ya. Dahlan Dandi, Silvex, bisa tunji. Silvex itu apa? Singkatan itu, Pak. Dari nama angkatan kami di pesan tren dulu. Oh, kok Silvex? Kenapa enggak? 6-12. Jadi kita masuk tahun 2006, keluarnya 2012. Kenapa bukan bahasa Arab gitu? Terlalu pesan tren banget ya? Terlalu pesan tren banget ya. Itu. Mutmain na salem. Mantap, Bu Aisyah. Nah, gitu. Oke, apa persamaan coklat dan gigi? Silahkan dijawab. Didit, kira-kira udah punya keluarga ya? Udah berkeluarga? Belum, Pak. Belum? Wah, banyak. Ini Anda pengusaha sukses berarti ya? Belum. Karena sukses sendiri gitu. Kenapa belum? Karena kita fokus ke usaha dulu, Pak. Usaha dulu ya? Supaya tidak menyenyakkan anak orang ya? Siap. Tapi sudah punya pacar? Sudah. Sudah berapa? Satu. Oh, sudah satu. Maksudnya baru satu. Siapa? Pacarnya nonton ya? Kira-kiranya? Nonton mungkin, Pak. Nonton. Bagi pacarnya Didit, Ini luar biasa Anda mendapatkan pacar seperti Didit yang tangguh. Karena bangun bisnisnya juga bareng-bareng dia, Pak. Jangan sampai modal dari dia, Bos. Bukan ya. Oh, bareng-bareng ya? Jadi pacarannya sambil berproduksi ya? Tidak. Oh, gitu. Pacarnya kita produktif gitu. Produktif di usaha. Tapi dia ikut kerja di situ? Dia sebagai manajer keuangannya. Karena karakul saya sendiri yang kelola keuangan, tidak ada kasihan tersimpan, Pak. Enggak. Iya. Gitu ya? Itu Anda yang tunjuk atau dia memilih sendiri sebagai manajer keuangan? Saya yang tunjuk. Oh, gitu. Saya kira dia memilih sendiri. Kasian juga Anda nanti ke depannya. Oke, sudah ada jawaban dari persamaan coklat dan gigi. Jawabannya adalah sama-sama grup band. Iya. Oh, iya. Grup band coklat dan gigi. Yang menang adalah periangan Arya di FB. Pertanyaan kedua, Mengapa ayam bangunnya pagi-pagi? Mengapa ayam bangunnya pagi-pagi? Dit, ini gimana tanggapan orang tuanya? Di mata saya ini Anda orang sudah sukses gitu. Sukses karena masih muda, belum punya beban keluarga, Anda sudah menghasilkan banyak hal gitu. Awalnya orang tua kurang mendukung, Pak, untuk terjun ke dunia usaha. Maunya jadi apa? Ya, abis sarjana, kerja gitu. Tapi saya berpikir bahwa tidak selamanya kita, apa namanya, sarjana langsung cari kerja. Karena saya memang sukanya di dunia bisnis, Pak. Tidak mau jadi karyawan ya? Tidak mau. Dia harus menjadi memperkerjakan orang gitu. Bukan mau jadi karyawannya orang gitu ya? Meskipun usahanya masih kecil. Masih kecil. Sekarang kan sudah lima ya? Kemarin. Kemarin ya. Oh, yang di rumah kan tidak masuk manajer keuangan? Tidak termasuk. Oh, tidak termasuk. Pertanyaannya, mengapa ayam bangunnya pagi-pagi? Mudah-mudahan sudah ada yang menjawabnya. Kalau di luar Sulawesi Selatan, belum pernah mencoba untuk menjualnya? Untuk di luar Sulawesi Selatan, kita punya reseller juga, Pak. Ada di, kebanyakan itu di daerah Papua. Manokwari sama Wamena. Dia itu rutin sekali order untuk. Kenapa memilih Papua dengan Wamena? Bukan saya memilih, Pak. Karena dia yang langsung datang ke kita untuk menjadi reseller. Apa kira-kira ketertarikannya? Mungkin mereka doyan coklat. Doyan coklat, ya. Kalau menurut riset Aisyah tadi itu, orang sukanya ke coklat, gitu ya. Risetnya itu. Setuju nggak itu? Setuju, Pak. Karena coklat kan yang menambah, bisa membuat orang yang lebih bahagia. Saya makan nih, sebentar satu begini, supaya saya ulangnya bahagia terus nih. Terus, kenapa? Apa yang membuat orang bahagia makan coklat? Karena menurut penelitian, mengonsumsi coklat itu ada, bisa menciptakan apa? Ada senyawa-senyawa dalam otak yang menciptakan efek-efek senang dan bahagia ketika mengonsumsi coklat. Seperti itu. Itu menurut penelitian sih, Pak. Menurut penelitian. Kalau Didit sendiri suka makan coklat nggak? Suka. Saya suka makan coklat. Gitu ya. Jadi orang bahagia kalau makan coklat. Ini hebatnya juga Didit. Tidak cuma memproduksi kue, tapi pengetahuan tentang coklat, luar biasa juga. Oke. Kalau nggak ada yang menjawab, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Buah apa yang paling melegenda? Buah apa yang paling melegenda? Ya. Silahkan dijawab. Kapan rencana mau menikah? Insya Allah dalam waktu dekat ini, Pak. Dalam waktu tahun ini lah ya. Tahun ini ya? Kalau ada rezeki. Sebenernya kira-kira apa? Krimong. Iya. Sebenernya ini ya, kira-kira ya? Iya. Ini ada nggak packaging yang kayak hampers apa? Bisa nggak dibuat seperti itu? Kami belum pernah buat yang seperti itu untuk yang hampersnya, Pak. Iya. Karena kan setiap kami habis produksi itu tidak pernah ada yang tersimpan, langsung kita supply ke retail-retail. Oh, gitu. Makanya tadi itu saya ambil di procer ini, Pak. Oh, ini? Iya. Oh, berarti udah habis di produksi ya? Habis di pabriknya. Pabriknya. Luar biasa. Jadi nggak ada stok sama sekali di tempat produksi. Langsung habis gitu. Makanya nggak buat outlet ya? Iya. Karena habis kita buat, kita supply lagi. Kalau begitu berarti untung dong. Anda selalu untung. Berarti setiap produksi Anda untung karena nggak ada yang tersisa. Tapi kan kalau di retail itu, Pak, dia tidak langsung bayar. Mungkin dihabis produk, terus tunggu sampai tanggal-tanggal tertentu baru ditransfer. Tapi berarti ada kepastian, kan? Iya. Ada kepastian. Daripada sama sekali nggak? Itu. Kira-kira ini dalam bentuk lain yang brownies-brownies lain pie brownies dan sebagainya itu masih mau dikembangkan juga? Kalau untuk jajanan yang seperti itu kayak pie brownies, kebetulan kami produksi pie brownies, pie bali, dan aneka macam pie, itu untuk kita supply ke toko-toko kue biasa saya. Yang yang lebih merakyat, gitu. Lebih merakyat, ya. Oke, Dit. Kita tiba pada ujung diskusi kita hari ini. Dan saya pribadi, nonek, mengapresiasi Anda. Kita butuh minimal 200 orang seperti Anda. Kira-kira ekonomi Makassar sudah cukup membanggakan dan naik dibanding hari-hari sebelumnya. Jadi, mungkin terima kasih saya ucapkan atas waktunya dan tetap semangat. Insya Allah tahun depan ekonomi kita sudah bagus. Kita berharap keribonya makin besar, makin memasyarakat dan mendapatkan tempat di hati pelanggannya. Terima kasih dan kalau menikah jangan lupa undang saya ya. Siap, Pak. Oke, para pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Tetap konsisten dengan jaga jarak, gunakan masker, cuci tangan dan berkuat imunitas. Kalau mau bahagia, pesan kelibu, jangan stres karena hati-hati COVID. kalau mau tidak stres makan coklat. Coklat paling enak itu yang keripik, tidak repot. Potongnya dan hijienis dipastikan. Kita akan ketemu lagi di program Kata None berikutnya dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Wabarakatuhu. Terima kasih. Wabarakatuhu. Terima kasih. Wabarakatuhu. Terima kasih. Wabarakatuhu. Terima kasih. Terima kasih.